Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ampatah Automotive dengan saya Anwar Nah, di depan saya ini adalah jajaran trek andalan Mitsubishi Tapi kita sudah pernah bikin video untuk yang ini Ini adalah yang Super HD X6.6 Yang merapakan flagship daripada si Mitsubishi Fuso Counter Nah, yang istimewa yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua adalah si Strada Triton yang warna putih ini Ini bukan yang warna putih dengan yang warna hitam yang disamping yang akan saya tunjukkan Ini adalah yang Exit, sebelah kanan juga Exit yang disana, yang HDX yang single cabin Tapi saya sangat tertarik melihat Mitsubishi Strada Triton Exit yang warna merah ini Ada dua disini yang warna merah Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil-mobil ini Adanya di Mitsubishi Boswa Burlian Motor yang ada Dureb Semarjo Atau kunjungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk mendiskusikan tentang Proses pembelian mobil ini kalau kalian meminat Nah, ini kalau kita lihat warnanya memang isimewa Saya suka warna merah Daripada Strada Triton Saya biasanya lihatnya yang warna putih seperti yang ada di samping saya ini Lalu kemudian yang warna hitam Tapi yang warna merah ini jarang-jarang saya lihat Dan ini memang merahnya luar biasa Tinggal diganti bannya, pakai ban MT Maka mobil ini akan berubah secara drastis Nah, tampak depan daripada mobil ini memang Lebih manis ya Daripada generasi-generasi sebelumnya Yang tampak lebih sangar Tapi di satu sisi memang Dengan Dynamic Shield yang diusung oleh mobil ini Menjadikan mobil ini lebih Tangguh kelihatan dari depan Nah, velgnya seperti ini Dual tone untuk warnanya Bannya Open country Dari Toyo Nah, ukuran bannya itu 245 x 65 ring 17 Sudah pakai ring 17 Ada side step Atau foot step Lalu kemudian untuk spionnya sudah disematkan di Lampusin pada spionnya Nah, seperti ini Ada tombol Kiles Untuk bagian dalamnya Nah, sekilas seperti ini Kulit Soft touch di bawah Keras Piano black Silver Cup holder Door pocket Nah, jognya Ini kulitnya premium Dengan electric Untuk pengaturan seatnya Maju mundur Ada stability control Pengaturan lampu Start-stop engine Lalu kemudian Pengaturan untuk mirrornya Nah, stirnya Ini yang manual Manual Jadi, tidak ada pengaturan untuk Cruise control Hanya ada pengaturan untuk audio switch Transmisinya 6 percepatan 6 speed ya Nah, untuk 4x4 nya Dia modelnya tombol kayak gini ya Knock ya Tidak lagi menggunakan tua Seperti yang generasi sebelum-sebelumnya Kulit disini Ini juga kulit Nah, nanti akan kita review secara spesifik Kalau ada kesempatan Wah, luar biasa Baris kedua Nah, seperti ini Untuk baris keduanya Bahannya kulit juga Dengan stitching asli Lalu kemudian disini plastik Piano black Silver Nah, untuk Kabin keduanya Ini termasuk yang Luas di kelasnya ya Untuk terhadap return Lalu kemudian ini Ada handle Atau grip Untuk pegangan naik ke atas Ada dua di atas yang retract Nah, seperti itu Keren ya mobil ini Nah, kalau kita lihat Mobil ini memiliki radius putar yang pendek Karena kenapa? Disini model J ya Masuk ke dalam Sehingga ban belakang Agak maju ke depan Dan jarak antara Sumbu roda Ini jauh lebih pendek Sehingga Menjadikan radius putar Daripada mobil ini Lebih pendek Nah, di belakangnya Ada lagi Serada Triton Sama Yang Exit juga Ini Mesinnya sudah pakai MyVac yang clean diesel Generasi terbaru Mesin daripada Pajero Sport Nah, ini adalah Variannya Exit Ada dua disini Yang Exit Sudah ada kamera mundurnya Jadi, kalau misalkan mundur Nggak usah ragu atau takut Buat mentok Karena mobil ini Dilentapi dengan Kamera mundur Nah, disini ada Expander Ini adalah Expander yang generasi terbaru Yang facelift Jadi, lampunya sudah menggunakan LED semua Di atas sudah LED untuk DRL-nya Di bawah juga lampunya sudah LED Kecuali fog lamp Dan grill-nya berubah menjadi Grill yang lebih modern kelihatannya Senada atau sesuai dengan garis Yang ditarik dari Menuju ke lampunya ya Kalau kita lihat nih Garis grill-nya Ada dua disini Ada tiga Ada empat Dan yang ada disana adalah Si Serada Triton HDX yang generasi lama Nah, disini ya Ada Serada Triton juga Yang Bukan Serada Triton lagi ya Tapi Mitsubishi Triton Yang HDX Mesinnya masih pakai Mesin yang DHD Common Rail Mesin yang lama Ini Triton HDX Ya, seperti ini Kalau kemudian ada Expander Sport Nah, ini Expander Sport Kalau kemudian di belakangnya Ada Expander Cross Nah, ini Expander Cross Nah, buat kalian yang berminat dengan mobil-mobil Atau jajaran mobil Mitsubishi yang ada disini Memangin nomor konten yang ada di deskripsi Sekali lagi Nah, di belakang sini Ini adalah si Serada Triton Generasi sebelumnya Yang luar biasa Ini adalah yang HDX Spesialisasi mobil tambang Nah, mobil ini sudah pernah kita review juga sebelumnya Untuk yang HDX ini apalagi Disini gak ada lampu seinnya Oh, kekunci Nah, di dalam seperti ini Manual Plastik semua Untuk bagian dalam Gak ada yang soft-soft Nah, Expander yang Exit ini Yang generasi terbaru Di belakang sudah LED juga Untuk lampunya Disini masih bohlam Expander di bawah Exit Nah, seperti ini Ini yang Exit juga sepertinya Yang ada disini Nah, kalau kita lihat yang facelift ini Apa namanya Untuk bagian dalamnya sih pada umumnya Sama seperti yang ada sebelumnya Sini bahannya plastik Sama plastik juga tapi motif kulit Piano black Untuk joknya dia masih fabric Belum kulit ya Tapi warna hitam Ya, ini sudah warna hitam ya Nah, untuk yang lain-lainnya Tombol transmisinya Lalu kemudian hand grip Eh, hand gripnya Hand brake-nya Atau rem tangannya Ini ada tempat penyimpanan juga disini Di belakangnya ada juga Dan setirnya Masih sama seperti yang generasi sebelumnya Persis Gak ada yang berbeda Nah, disini Ada aksen lagi Semacam kayak aksen karbon ya Nah, seperti itu Pasti membanting agak keras Karena memang Pintu daripada mobil ini Karetnya cukup tebal Ada dua lapis Di luar dengan yang ada di dalam Sehingga membuat peredaman di dalam kabin Lebih kedap pastinya Dan Jok belakangnya seperti ini Dominan warna hitam Jadi gak usah khawatir lagi Soal kotor-kotoran Apalagi door trimnya juga warna hitam Jadi gak usah khawatir Nanti ada anak-anak Bikin kotor mobilnya Gak bakal terlalu Mencolok Karena Warna joknya Dengan warna door trimnya Udah hitam Ini expander Oh, sorry Yang ini yang spot Jadi yang spot Emang dibuat serba hitam ya Nah Yang ultimate yang ini Nah Ini ultimate Warnanya seperti ini Warnanya lebih terang ya Jadi Ya seperti ini Ini lebih kelihatan Luxury sih Memang dengan Warna seperti ini Yang hitam memang Identik dengan spot-spot ya Ada panel kayu disini Di bagian door trimnya Di bagian belakang Nah Untuk Joknya sama sih Lalu kemudian door trimnya Juga ini lebih terang Berpaduan dengan warna hitam Dan silver Lalu kemudian ada aksen kayu Juga disana Ya seperti itu Nah itu yang bisa kita Ulas Singkat kali ini Mengenai Stock-stock yang ada disini Disana juga Gak kelihatan ya Ada Pajero Sport Yang Ada banyak disana Pajero Sport Warna hitam Lalu kemudian yang lainnya So buat kalian yang berminat Dengan mobil-mobil Mitsubishi Kunjungi Mitsubishi Boswa Belian Yang ada di daerah kalian Khusus untuk Makassar Dan Indonesia Timur Nah untuk lebih jelasnya Kunjungi nomor kontek Yang ada di deskripsi Untuk kita diskusikan Mengenai Mobil ini Dan Kalau misalkan kalian berminat Untuk bawa pulang Dan jadi majikan Daripada mobil ini Apalagi yang kiri kanan ini Yang warna merah Wis Luar biasa Hubungi nomor kontek Yang ada di deskripsi Well sekian Untuk Informasi yang bisa kita Sharing kali ini Semoga bermanfaat Dan Kalau ada yang salah-salah kata Mohon dimaafkan Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di pojokan Sebelah kanan bawah Ada tombol subscribe Berikut tombol lonceng Jangan lupa di tekan Lalu kemudian Video ini dibagikan Atau di share Ke teman-teman yang lainnya Melalui Facebook Atau Whatsapp Atau media sosial Apapun yang kalian miliki Sehingga yang lain Dapat kebagian informasi Update Mengenai mobil-mobil Keren Atau mobil-mobil Maco Maco Seperti ini Yang akan kita Sharing pada kesempatan berikutnya Nah terima kasih Sekali lagi Udah 3 kali Saya closing Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa